Di tengah gerimis hujan, kirap api pekan olahraga provinsi atau Port Prof. 6 Banten resmi dimulai dengan start Masjid Kalipasir, Kota Tanggerang, Kamis 17 November 2022. Dimulainya kirap api Port Prof. 6 Banten ditandai dengan diserahkannya api obor oleh wali kota Tanggerang Arief Erwes Manca kepada Sadam yang merupakan atlet atletik dan diiringi dengan sederet atlet legend kota Tanggerang lainnya. Ya Alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik pengambilan api dari Masjid Tertua di Tanggerang yaitu Masjid Kalipasir, Alhamdulillah berjalan dengan baik dan diawali dengan doa dan solawat Kita iringi kirap api Port Prof. ini titik 0 dari Masjid Kalipasir dan mudah-mudahan dengan api itu para atlet semangat, mengobarkan semangat dan juga bisa memberikan yang terbaik buat daerah. Kirap api Port Prof. 6 Banten di hari pertama menuju tiga wilayah, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan akan diinapkan di Kota Serang. Diharapkan api Port Prof. 6 Banten bisa menjadi gelora semangat para atlet yang akan bertarung nanti. Hari ini api itu dibawa oleh atlet, salah satunya adalah atlet legend juga, atlet di atletik. Dan kita hari ini akan kita bawa pertama ke Cilegon, selanjutnya ke Kabupaten Serang, dan terakhir untuk hari ini yaitu di Kota Serang dan menghinap di Kota Serang. Ya harapannya tadi dengan kobaran api itu mari kita kobarkan semangat juang, semangat suportifitas, dan semangat keolahragaan. Mudah-mudahan Kota Tangerang menjadi juara umum. Api Port Prof. 6 Banten akan kembali ke Kota Tangerang pada 19 November mendatang, diarak dari Taman Gajah dan diinapkan di Puspem Kota Tangerang, sebelum dibawa ke Stadion Benteng untuk pembukaan Port Prof. 6 Banten. Tim Liputan, Tangerang TV